Pemirsa Presiden Jokowi Dodo sebagai Presiden dirinya memang boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum selama tidak menggunakan fasilitas negara. Meski perkataan dan sikap yang diambil Presiden Jokowi tidak menyimpang dari undang-undang, namun layak dan elokah hal tersebut dilakukan. Presiden Jokowi Dodo sebagai Presiden menyatakan dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum selama tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Jokowi juga menyinggung hak demokrasi bagi Presiden, di mana seorang Presiden pun boleh memihak dan boleh berkampanye. Meski perkataan dan sikap yang diambil Presiden Jokowi Dodo tidak menyimpang dari undang-undang, namun layak dan elokah hal tersebut dilakukan. Secara sederhana sebenarnya Presiden itu menegaskan bahwa memang hak konstitusionalnya untuk seperti itu. Jadi memang itu sesuatu yang sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang, dalam undang-undang pemilih itu sendiri. Kemudian yang kedua bahwa memang persoalan seperti ini telah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang 7 2017 sepanjang berkaitan dengan apakah Presiden dapat berkampanye, apakah dicuti, apakah mundur dan seterusnya, itu telah diatur sedemikian rupa dalam perangkat peraturan pendang-undangan kita. Nah, jadi itu pun sebenarnya pada tahun 2019 itu ada sudah, beberapa pihak sudah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan secara konstitusional, MK telah memberikan tafsir bahwa itu hal yang boleh saja. Sepanjang tidak mengganggu jalannya atau keberlangsungan pemerintahan, tidak mengganggu urusan teknis penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dan seterusnya. Oke, berarti menurut Bang Fahri ini bukan menunjukkan keperbiakan Presiden Jokowi terhadap pasuan tertentu? Presiden mengafirmasi bahwa itu adalah alat hukum yang digunakan, itu adalah sesuatu yang konstitusional, sesuatu yang boleh saja kapan saja Presiden mau gunakan. Karena memang itu hak, jadi hak itu tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun. Tapi perangkat aturan ataupun perangkat etik yang dibuat itu untuk memastikan bahwa Presiden itu dapat menggunakan haknya untuk berkampanye. Tapi publik sudah memberikan reaksi yang berbeda, tadi teman-teman juga yang bilang, ini publik bereaksi gitu ya. Berarti kan ada rasa ya, dan di atas rasa itu masih ada hati nurani gitu. Dan seringkali kita secara awam bilang bahwa etik itu core dari sebuah hukum gitu. Dan kalau dibilang biasa, ya buat kami tidak biasa karena Presiden menyampaikannya di sebuah pangkalan udara, di belakangnya jenderal-jenderal berbintang. Kebetulan ditanya wartawannya di situ, Pak Sima. Ya, tapi tetap saja, Presiden boleh punya pilihan diksi yang harus diucapkan. Karena apa yang diucapkan Presiden itu selalu akan punya makna, akan punya semayotika. Dan apalagi kalau kita mengacu pada sumpah Presiden ya, bahwa dia akan menjalankan undang-undang dasar, dia akan berlaku seadil-adilnya, dan seterusnya. Pernah tidak misalnya kita berpikir, apabila ya amit-amit ya, ada kericuhan terkait pemilu 2024. Apakah Presiden masih memiliki moral yang cukup untuk menengahi semua pihak? Di saat jauh-jauh hari Presiden mengambil posisi, mungkin tidak gamblang, tidak verbal, tetapi posisinya cenderung ke salah satu pihak. Tentu akan menyulitkan posisi Presiden sendiri. Dan bagi kami, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ada tiga kecacatan. Satu adalah cacat sumpah, yang kedua adalah cacat keteladanan, yang ketiga adalah cacat kenegarawanan. Jadi kalau kita sampaikan cacat sumpah itu, ya kalau kita hanya melihat dari undang-undang pemilu yang dibolehkan, tetapi tidak melihat bagaimana sumpah Presiden yang tadi disampaikan oleh Mas Imam, bahwa seorang Presiden itu bersumpah untuk menyelenggarakan sebagai penyelenggara eksekutif yang seadil-adilnya. Jadi dari situ saja sebetulnya, kalau sudah berpihak, di sini keadilan itu sudah tidak ada, rasa keadilan itu sudah tidak ada, lapangan pertandingan itu sudah tidak datar. Jadi menurut saya disitulah cacat, sumpah ini disitu, sumpah jabatan seorang Presiden. Saya kira ini yang paling mutlak, yang mungkin harus dibangun kesadaran, yang kedua adalah catat keteladanan. Jadi yang saya khawatirkan, yang kami khawatirkan adalah ini memang untuk melanggengkan politik dinasti yang memberikan rasa ketidakadilan bagi generasi muda seperti saya dan yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan gitu, jadi kalau misalnya kemudian Presiden punya anak yang menjadi cawapres di saat masih menjabat sebagai Presiden, kemudian semua sumber daya, semua fasilitas negara diarahkan untuk mendukung anaknya. Ini akan terjadi kalau nanti gubernur ingin anaknya menjadi gubernur, maka semua juga gubernurnya kampanye untuk anaknya. Presiden bisa berkampanye dengan syarat dan prosedur tertentu. Jadi ada dua entitas yang hukum ya. Di sini satu, dia sebagai individu, dan yang kedua dalam jabatan. Nah kalau sebagai individu, memang betul undang-undang pemilu kita memberikan hak untuk ikut kampanye atau diikutkan dalam kampanye. Tetapi dalam kapasitas jabatan Presiden, sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, itu undang-undang pemilu melarang membuat keputusan, mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi dalam konteks Presidennya, dia tidak boleh mengambil keputusan atau membuat tindakan yang menguntungkan, merugikan. Sebagai individu memang boleh. Tetapi untuk menjadi individu politik, ada prosedurnya gitu ya dalam berkampanye. Harus cuti, yang kedua tidak menggunakan fasilitas jabatan. Nah yang konteks kemarin itu kan menjawab pertanyaan. Tapi kalau saya sendiri, Mbak, saya lebih mendukung Pak Jokowi itu terbuka saja. Memberikan dukungan kepada calon tertentu. Daripada kita terus bertanya-tanya ketika kunjungan kerja ke daerah, misalnya ya, bagi-bagi bansos, lalu ada gestur-gestur, misalnya ada jari dua, begitu. Kita semua menerka-nerka apa maknanya, begitu. Supaya kita tahu bedanya, kapan dia melakukan aktivitas politik sebagai individu Joko Widodo, kapan dia melakukan aktivitas sebagai pejabat pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, yang memang harus 100% bebas dari anasir-anasir politik.